Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya yang membahas tentang movie, tv series, dan anime Hari ini saya akan membahas film yang sedang tayang di bioskop yaitu Avatar Avatar kedua ini melanjutkan dari Avatar 2009 Yang mana film ini jelas-jelas sudah kita ketahui tentang visual yang sangat menakjubkan Di film ini visualnya sangat-sangat bagus dan juga ceritanya sangat menyentuh banget Dari karakter-karakter yang disajikan, karakternya itu sangat-sangat bagus Dan penonton itu jelas-jelas mengerti apa yang menceritakan karakter tersebut Meskipun banyak karakter yang baru, kita mengerti satu persatu apa tujuan mereka Kemudian dari cerita yang disajikan Yang mana film ini menceritakan sebuah keluarga yang sedang diburu dan itu sangat-sangat terharu Film ini menceritakan kebanyakan tentang keluarga dan juga sangat-sangat terharu lah ceritanya Kemudian dari segi visual, kita diperlihatkan banyak tempat yang baru dan sangat-sangat indah Kemudian dari makhluk-makhluknya juga ada yang baru, banyak-banyak lah banyak yang baru dan sangat bagus juga Epek semua dari semua makhluk hidup, dari semua tanaman, pohon, segalanya Epek-epeknya itu sangat realistis, sangat nyata Bahkan dari kulit itu sangat-sangat nyata Meskipun kita tahu bahwa film tersebut adalah fantasi dan hanya imajinasi belakang Tapi dari visualnya itu sangat-sangat nyata Dan musiknya juga sangat-sangat bagus Kemudian dari ceritanya dari awal sampai akhir Meskipun menurut saya Aksi-aksinya itu tidak terlalu banyak Tapi disini sangat-sangat menyentuh banget dari ceritanya Kemudian dari seluruh film yang kita saksikan Film ini sangat memanjakan mata Dari awal sampai akhir visualnya sangat bagus Kemudian dari musiknya sudah ya sangat bagus juga Ini menurut saya film kedua ini sangat-sangat sukses menurut saya Karena dari ceritanya itu sangat bagus Dan kita ini tidak menunggu selama hampir berapa tahun ya Berarti hampir 13 tahun Dan ini sangat-sangat Penantian ini tidak mengecewakan Dan dari kita disajikan tempat-tempat yang baru disini Karena menceritakannya itu tidak sama dengan tempat sebelumnya Kebanyakan Kita diceritakan tempat tinggal mereka yang dulu Kemudian sekarang ini mereka pindah Karena diburu oleh musuh-musuh mereka yang dulu Dan disini ini kita diperlihatkan juga Apa ya Kampung-kampung Apa ya Kampung-kampung yang lain lah Tidak Hanya sebatas Apa ya Penghuni hutan Disini kita juga diperlihatkan Penghuni Pantai atau laut Kemudian Ada lagi yang lainnya Namun kita disini Kebanyakan itu diperlihatkan yang barunya itu Tentang Perairan Karena sesuai judul The Way of Water Disini ini kita mempelajari Bagaimana mereka hidup di Pantai Atau Kehidupan mereka Yang memanfaatkan Kekayaan laut Dan mereka juga disini Kemampuannya berbeda Sehingga para Keluarga Sali Keluarga Jack Sali ini Mereka harus beradaptasi Inilah yang Saya sangat suka Karena kita Diperlihatkan lagi Dari awal Bagaimana Dari Laut Dan visual Visualnya Sangat menakjubkan Kemudian dari ikan Ikannya Dan bagaimana Keluarga mereka Harus beradaptasi Dan Tidak Memiliki kemampuan Sesuai Dengan tempatnya Inilah yang Sangat Sangat Saya suka Kemudian dari Aksinya juga Sangat bagus Kemudian dari Apa ya Film ini Sangat-sangat terharu Menurut saya Ada sedihnya juga Ada Ada Komedinya juga Namun Ke Mungkin Itulah yang Ingin saya Sampaikan Karena Tidak banyak Yang Ingin Saya Sampaikan Namun Pendapat saya Tentang film ini Sangat-sangat bagus Bagi kalian yang Belum menontonnya Kalian harus Menonton di Bioskop Saya Sangat Menyarankannya Dan juga Di Bioskop itu Visualnya itu Sangat-sangat Bagus Mungkin Sekian dari saya Mohon maaf Bila Mana ada Kata-kata yang Tidak mengenakan Untuk Dukungannya Mohon subscribe Atau Like Comment Apapun yang Ada di Pikiran Kalian Terima kasih Setelah Berkunjung Di Channel Saya Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa